Oke ini adalah mikrofon yang paling layak untuk dibeli yang pernah saya cobain Kenal ini adalah Elgato Wave 3 Dan mikrofonnya juga kita pakai di video DKID kali ini Karena menggantikan mikrofon yang sering banget di video DKID Jadi kenapa kita pakai mikrofon kayak gini Kalau teman-teman pengen tahu workflow kita atau alat kerja di DKID itu Kita shooting audionya secara terpisah dengan laptop kayak gini Dan videonya dishoot pakai kamera ini Nah karena biasanya mikrofon kayak gini punya portnya itu USB Type-A Sedangkan untuk kamera kayak gini biasanya port yang tersedia itu pasti audio jack 3,5mm Jadi kita pikir untuk bikin analog to digitalnya itu lebih baik menggunakan USB Dan videonya direkam secara terpisah Videonya direkam secara terpisah kayak gini Nah biasanya masalah yang sering terjadi waktu kita proses shooting adalah audio error Jadi videonya udah aman tapi audionya kadang rusak Karena emang waktu kita colokin pakai mic riser ini Bagian portnya itu udah haus Dan memang kebetulan untuk riser CRN emote ini masih menggunakan micro USB Untuk konektornya Jadi bukan micnya jelek tapi emang yang pakai bar-bar semua Bika itu kalau pakai mikrofon kadang jatuh Ataupun keseret Ataupun kadang ketabrak motorcycle Kalau nggak gitu juga sih Cuman yang bikin mikrofonnya yang rusak ya karena pemakaian yang terlalu bar-bar Makanya kita ganti atau berpindah ke Elgato Wave 3 ini Padahal banyak banget mikrofon yang kita bahas di channel ini Tapi kenapa kita putuskan untuk memilih Elgato Wave 3 ini Untuk sebagai pengganti dari Razer CRN emote ini Karena ada beberapa fitur yang menurut saya mudah banget untuk digunakan Yang pertama ini adalah mikrofon plug and play Yang berarti kita hanya tinggal colokkan dan bisa langsung digunakan Tanpa setting-setting Tapi kalau kita mau memanfaatkan beberapa fitur pentingnya Yang bisa jadi bermanfaat banget Atau memudahkan kita waktu shooting ataupun live streaming Kita tinggal install aplikasinya yang kita bisa download di website tersebutnya Yaitu Wave Link Ada satu fitur yang menurut saya bakalan sangat penting Khususnya buat live streamer Namanya itu Clip Guard Jadi dengan mengaktifkan Clip Guard ini sebenernya secara sederhana Bakalan membatasi suara yang terlalu kenceng masuk ke mikrofon ini Jadi contohnya kayak suara batuk Terus suara yang kedua suara marah-marah Kayak misalnya kalian main game Terus kalah gitu Banting pintu, banting apartemen Atau banting pacar kalian Itu suaranya bakalan kenceng banget Dan penonton kalian kalau misalkan nonton bakalan kaget ya kan Dengan adanya Clip Guard ini Nah dengan fitur Clip Guard diaktifkan Berarti suaranya itu gak kedengeran kenceng-kenceng amat Alias diperhalus Jadi bener-bener fitur kayak gini tuh Jarang ya dimiliki untuk beberapa mikrofon Setahu saya Kadang kita tuh kalau shooting kayak gini Mungkin agak sakit tenggorokan Kalau kalian sering nonton podcastnya di Dekor Bruiser Biasanya kan batuk tuh Dia harus menjauhkan dari mikrofonnya Kalau ini gak perlu cuy Kalian batuk pun kerasa semut Jadi batuk dengan santun gitu loh Kapan lagi ya kan batuk dengan santun Kurang lebih fitur Clip Guard berfungsi kayak gitu Dan gak hanya itu aja Dengan aplikasi Wavelink kita juga bisa dapetin Sampai 9 source audio input Jadi mungkin mikrofon Kemudian headset Suara game Ataupun web browser kita Kayak misalnya Youtube Kita buka Spotify Film Ataupun source audio yang lainnya Udah kayak Kalau kalian beli GoXLR Mungkin kalian udah yang tau GoXLR itu kayak semacam hardware Yang bisa digunakan untuk Input beberapa source audio juga Bedanya kalau itu Kita harus beli secara terpisah Kalau ini kita tinggal beli mikrofonnya Udah sepaket dengan aplikasinya Jadi kita tinggal tambahin aja Source audionya Yaitu mikrofon Game dan musik Bisa pakai Spotify Ataupun pakai web browser Dan kita bisa langsung atur Seberapa kenceng audio Dari masing-masing input di PC kita Dan kalau kita link bagian federnya sini Kita gak perlu atur Satu-satu antara input Dan juga outputnya Bisa langsung otomatis menyesuaikan Fitur yang satu paket ada Waktu kita beli mikrofon ini Gak perlu beli device lain lagi Buat atur-atur audio input Yang kita butuhkan Cuman bedanya kalau pakai Go SLR atau hardware Suara yang masuk itu Bakalan diproses di hardware Kemudian dimasukkan ke PC kita Jadi gak ngambil prosesor kita lah Maksudnya gak ngambil bagian prosesor Untuk memproses suara lagi Bedanya kalau Elgato Wave 3 ini Masih mengambil bagian dari prosesor kita Untuk memproses suaranya Tapi dia ngeklaim gak sampai 1% Dari seluruh kinerja prosesor Jadi harusnya masih aman banget Gak hanya beberapa fitur Kayak clip guard, loka filter Dan juga wave gain lock Tapi mikrofon ini juga punya broadcast grade Yang bakalan bikin suara kita Bener-bener ditangkep dengan sangat jelas Dengan satu pick up pattern Yaitu cardio weight wall pattern Pada bagian depan sini Wave 3 ini menggunakan Premium condenser capsule Yang bikin suaranya bisa ditangkep Dengan sangat presisi juga Setelah cobain mik ini Selama beberapa hari Emang saya semakin yakin Kalau suara yang didengarkan Emang bakalan enak banget Atau crispy Ngomongin soal crispy Kita langsung cobain aja Kira-kira Gimana suaranya Sekalian ngetes Kayak konten ASMR Siapa disini Buat kalian yang penikmat Konten ASMR Sebuah konten kepuasan Yang tidak bisa dijelaskan Langsung aja Kita cobain ya Cuma kalian review sambil makan Nah kalian bisa tulis di kolom komentar Gira-kira gimana suaranya Emang kayak suara ASMR Atau enggak Setelah saya cobain tadi Emang terasa banget kayak ASMR Nah buat kalian yang punya konten ASMR Biasanya itu ngomongnya Bakalan bisik-bisik Karena biasanya konsepnya Kalau misalkan Kita menggunakan mikrofon yang biasa Kita harus naikkan gain Atau volume dari mikrofon kita Jadi suaranya itu Bisa ditangkap Karena gain atau volumenya itu Tinggi banget Atau penuh Jadi kita ngomongnya harus pelan-pelan Karena bakalan langsung Suaranya pecah Kalau misalkan kita ngomong normal kayak gini Makanya kan kadang ada ASMR Kontennya kan kayak Hey guys Welcome to my channel Kalau pakai mikrofon ini Enggak usah Karena kita harus ngomongnya itu Ya normal aja Tapi kita tetap bisa Bikin konten ASMR Tanpa bisik-bisik Jadi ya kayak gitu tadi kan Ini saya nggak menyentuh Ataupun ngurangin level dari mikrofonnya Tapi kita bisa langsung ngomong Dan juga langsung praktekin untuk makannya Jadi menurut saya ini mantep banget sih Mungkin buat kalian yang kurang kedengeran Bisa dengerin suara yang tadi Pakai headset Biar lebih detail Dan juga lebih kerasa gitu ASMR Saya nggak bisa jelasin Karena ini suara Bisa dirasain Ini menurut saya mantep banget sih Selain itu Mikrofon ini juga bisa menyaring suara noise Dengan sangat baik Karena udah built in untuk pop filternya Jadi buat kalian yang mau tambah pop filter Di bagian atas ini Sebenarnya opsional Bisa penting nggak penting Kalau kalian ngerasa keren dengan pakai pop filter Aman Kalian bisa pasang sendiri Ataupun kalian ngerasa aman Ataupun keren dengan tampilan seperti ini Kalian nggak perlu pakai pop filter Karena udah built in pop filternya Nah minim noise dan suara jelas di mikrofon ini ada Karena mikrofon ini mampu menangkap Untuk audio analog to digitalnya itu Dari 24 bit Dan juga untuk sampling ratenya itu 96 kilohertz Apa tuh bang? 24 bit 96 kilohertz sampling rate Jadi 24 bit itu adalah dynamic range dari mikrofon ini Yang berhubungan dengan low dan juga high Jadi kalau misalkan teman-teman ingat Misalkan waktu dulu main game 8 bit Dan mungkin dengerin radio di frekuensi AM Kalian pasti mendengarkan banyak noise Padahal suaranya belum keluar Udah kedengaran kan kayak Itu karena low dan juga high atau peaknya Itu 8 bit atau bener-bener sempit Sedangkan kalau untuk 24 bit Alias udah tinggi banget untuk toleransi low ke peaknya Pasti menghasilkan suara yang kayak Nggak ketemu antara low dan juga peaknya Jadi minim noise Itu yang pertama Kemudian ada yang namanya sampling rate 96 kilohertz Nah kalau untuk sampling rate 96 kilohertz Sebenernya ibaratnya kayak gini teman-teman Kalau misalkan teman-teman rekam audio Pasti ada low dan juga high Sedangkan menurut penelitian Omni Quiz Telinga kita itu mampu mendengarkan hanya sampai 20 kilohertz Jadi kalau kali 2 Untuk beberapa audio short yang punya spesifikasi 46 kilohertz Dibagi 2 jadi 23 Jadi standar Telinga kita bisa mendengarkan suara dari audio yang lagi direkam Jadi ibaratnya kayak high dan juga lownya itu bisa kita dengarkan dengan jelas Cuman ini 96 kilohertz Jadi kalau dibagi 2 Sekitar 48 kilohertz Pastinya kita bisa dapetin suara yang bener-bener crispy dan juga detail Lownya itu dapet banget Dan ditambah highnya itu nggak ada yang hilang Sedangkan kalau teman-teman misalkan Mendengarkan audio yang masih 20 kilohertz Jadi kalau dibagi 2 sekitar 10 kilohertz Suara highnya itu bakalan banyak yang hilang Mungkin teman-teman nyebutnya itu mendem lah Mendem itu alasannya karena banyak suara high yang bener-bener hilang Oke jadi kira-kira seperti itu tadi Untuk penjelasan teknis dari mode perekaman yang dipunya oleh microphone ini Untuk beat depth dan juga sampling rate-nya Daripada pusing Kita bahas aja hal praktis yang dipunya oleh Elgato Wave 3 ini Nah Elgato Wave 3 ini juga sebenarnya hampir sama dengan beberapa microphone kayak gini Bisa dipakai dalam kondisi studio kayak pake meja kayak gini Dengan heavyweight di bagian bawah ini Ataupun di mounting dengan microphone armnya Jadi Elgato ini juga punya microphone arm Nanti kita bakal bahas juga Karena kita bakal cobain juga untuk setup ala-ala professional live streamer Karena saya cukup penasaran Karena mereka punya 2 mic arm yang berbeda Jadi posisinya ada yang dari atas Dan juga ada yang dari bawah Jadi pastinya kalau dari bawah itu gak ganggu muka kita Jadi muka kita gak kertepan sama microphone yang lagi kita gunakan Kemudian untuk operasinya juga mudah banget Jadi ada satu knop aja di bagian belakang Untuk mengatur gain atau volume Kemudian kalau dipencet Ini bedanya dengan wave 1 Jadi kalau dipencet itu wave 3 ini bakalan berpindah dari mode microphone aja Kemudian kalau dipencet lagi Bisa berpindah untuk ngatur audio dari headset Dan juga microphone ini Kalau kita pencet lagi Kita bisa atur headset, microphone dan juga suara dari PC kita Jadi menurut saya cukup advanced Dan kalian juga bisa manfaatin aplikasinya Kalau gak mau atur manual Kalau untuk pengukuran juga simple Meskipun bagian knopnya itu Kalau diputer gak ada batasan atau limitnya Kita juga bisa lihat bagian indikator di bagian atas dari knopnya Jadi gak perlu bingung untuk tau Gairnya kira-kira kekencengan ataupun terlalu pelan Karena kita punya lampu indikator untuk menunjukkan seberapa kenceng suara yang ditangkap oleh microphone ini Kemudian jangan lupa Untuk perhatikan lampu indikatornya yang berwarna putih Kalau berwarna merah berarti berhenti Enggak dong Berwarna merah artinya mute Jadi untuk tombol mute-nya Wave 3 ini diletakkan di bagian atas sini Tapi hati-hati teman-teman Karena ini touch area Bukan pencetan Ini merupakan salah satu kekurangan menurut saya Karena meskipun Elgato bilang ini salah satu keunggulannya Yang effortless press Kayak gak perlu mencet gitu Cuman ternyata Dika kemarin habis syuting 40 menit Eh gak sengaja Kesenggol dong Terus gak sengaja dia Gak liat mikrofonnya sampai selesai Akhirnya ya harus syuting ulang bro Karena mikrofonnya kemute kayak Kayak DPN Jadi teman-teman pastikan perhatikan juga Kalau menggunakan mikrofon ini Harus lihat bagian lightingnya itu warna putih Ataupun warna merah Daripada kalian udah capek-capek ngomong Syuting eh Suaranya hilang Kemudian untuk bagian belakangnya Ada port USB Type-C Dan juga port audio jack 3,5mm Untuk controlling dengan headset Jadi kita bisa kontrol suara yang masuk Telinga kita tuh kira-kira aman Ataupun gak Terlalu kenceng Ataupun terlalu pelan Oke jadi kesimpulannya menurut saya Elgato Wave 3 ini adalah Sebuah mikrofon Dengan kualitas audio produksi Yang worth to buy banget Harganya 2,5 juta Sama dengan Razer yang kita pakai Di beberapa video DKID Harganya juga segituan Cuman dia udah RGB Tapi beli lagi lah ya Esensi dari sebuah mikrofon itu Untuk menangkap suara kita Dengan baik Bukan ada RGB-nya Tapi cakep sih memang Cuman Elgato Wave 3 ini Mampu dangkup suara yang jelas Sklarity-nya tinggi Kemudian noise-nya juga bisa disaring dengan sangat baik Dengan build material yang solid banget Untuk bagian Grill-nya juga udah menggunakan material metal Kemudian body-nya masih menggunakan material polikarbonat Untuk pengoperasian juga sangat gampang Dengan satu knob Cuman hati-hati Buat temen-temen yang suka Gak sengaja megang bagian atas Entah kenapa Elgato bilang kelebihan Tapi buat kita malah jadi kurang Karena gak sengaja kepencet Bisa berakibat fatal Itu kekurangannya Kemudian kekurangan yang kedua adalah Untuk bagian port-nya Kenapa gak dibikin di bagian bawah sini aja Ini kan kelihatan nih Kalau di kamera Jadi kita harus buletin dulu Kabelnya Terus Supaya gak kelihatan gitu Mungkin untuk Versi selanjutnya Atau Wave 4 Mungkin Bisa dibuat yang lebih baik Menurut saya seperti itu Dan seperti biasa Buat kalian tertarik Langsung aja Cek link membelinya Di bagian deskripsi Dan jangan lupa Like video ini jika suka Dislike aja kalau kalian suka Dan tulis pendapat kalian Di kolom komentar Support DKD dengan cara subscribe Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye